Kisah seorang raja yang suka berburu di hutan Tapi suatu hari dia kehilangan jarinya pas berburu Karena diserang harimau Raja ini marah dan kecewa sama Tuhan Kenapa Tuhan biarin dia kehilangan jarinya? Terus pengawal raja bilang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik Si raja makin marah dan akhirnya si pengawal dimasukin ke penjara Beberapa bulan kemudian si raja pergi berburu lagi nih Ditemenin sama pengawalnya yang baru Tapi tiba-tiba mereka diserang suku pedalaman Yang butuh korban manusia untuk dijadikan persembahan Si raja dan pengawalnya ditangkep Tapi raja itu dibebasin karena jarinya cacat Karena jarinya cacat dia jadi gak layak untuk dijadiin persembahan katanya Raja itu baru sadar kalau ternyata bener rencana Tuhan yang terbaik Dia pulang dan pengawal yang lama dibebasin Beruntung juga nih pengawal yang masuk penjara itu Karena kalau enggak dia pasti nemenin raja berburu Dan terpilih untuk jadi korban persembahan Jadi kalau kita menghadapi kesulitan Masalah percaya aja guys Pasti kedepannya udah ada sesuatu yang baik Yang udah disiapin untuk kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa